Kulit Wajah Makeup dan kotoran yang menempel di wajah dari kegiatan harian bisa menjadi sumber masalah kulit. Sel kulit yang mati yang menumpuk menyebabkan kulit kusam dan kasar. Nutrisi dari skincare tidak dapat meresap ke dalam kulit apabila kulit tidak bersih dan hanya menempel di permukaan saja sehingga penggunaan skincare menjadi percuma. Sepertinya masih banyak atomian yang bingung mengenai produk-produk pembersih atomi. Saya, Christina Farina, Sales Master, akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan seputar pembersihan kulit wajah. Kita langsung masuk saja ke pertanyaan pertama. Bagaimana cara pembersihan wajah yang tepat untuk kulit berjerawat dan beruntusan? Beruntusan pada wajah seringkali disebabkan oleh beberapa hal seperti jerawat, milia, komedo, atau kulit kering. Beruntusan akibat jerawat, komedo, dan milia terjadi karena pori-pori kulit wajah yang tersumbat. Sedangkan pada kulit kering, beruntusan biasanya diawali dengan pengelupasan sel kulit yang berlebihan menumpuk dan nantinya menyumbat pori-pori kulit. Selain itu, ada juga faktor lain penyebab peruntusan seperti obesitas, faktor keturunan, dan perubahan hormon seperti pada masa pubertas atau kehamilan. Perawatan kulit tetap diperlukan, guna mengatasi atau mencegah peruntusan muncul kembali, sehingga kulit kembali mulus dan bersih. Untuk membersihkan kulit beruntusan di wajah, penting untuk mencuci muka dengan produk pembersih wajah minimal 2 kali sehari. Atomy Derma Real Cica Gel Cleanser cocok untuk kulit sensitif, fokus pada perbaikan dan menenangkan, serta berlabel hipoalergenic. Asam Madaxic adalah senyawa aktif dalam cicah yang bertindak sebagai anti-inflammasi dengan mencegah pelepasan sel kulit pro-inflammasi. Memiliki tingkat pH seimbang dengan kulit wajah, karena kadar pH kulit yang terlalu tinggi akibat penggunaan produk perawatan kulit yang kurang tepat, bisa menyebabkan kulit lebih mudah beruntusan. Sedangkan untuk kulit beruntusan dan berjerawat, dapat menggunakan Atomy Acne Clear Foam Cleanser. Kandungan asam salis silat dalam konsentrasi tinggi, menghilangkan komedo, dan mampu membersihkan pori-pori kulit hingga di bawah lapisan kulit. Pertanyaan kedua Melakukan double cleansing sangatlah penting, karena akan membantu sel kulit beregenerasi untuk membuat kulit menjadi lebih cerah dan sehat. Manfaat lain dari double cleansing adalah bisa membantu skincare perawatan, seperti serum dan esen, mampu terserap dalam kulit secara maksimal. Jika tidak melakukan double cleansing, maka kulit tidak akan bersih secara optimal dan masih menyisakan sisa-sisa make up, minyak, dan kotoran yang terdapat di permukaan kulit. Hal tersebut dapat menyebabkan pori-pori tersumbat dan munculnya jerawat. Double cleansing adalah kegiatan membersihkan wajah dengan dua tahap dan menggunakan dua bahan pembersih wajah yang berbeda. Yakni, pembersih wajah yang berbahan dasar minyak dan pembersih wajah berupa sabun cuci muka. Pada tahap pertama, wajah dibersihkan dengan pembersih berbahan minyak, seperti Atomidi Pure Cleansing Oil atau Deep Cleanser. Teksturnya sangat lembut, tidak mengiritasi dan dapat digunakan pada kulit jenis apapun. Berfungsi membersihkan kotoran dan make up yang tebal, dari mulai waterproof sampai long lasting. Apabila kita tidak menggunakan make up yang tebal, dapat menggunakan pembersih mild cleansing water. Seri mild ini dapat digunakan oleh seluruh anggota keluarga, berlabel hypoallergenic sehingga aman untuk kulit bayi. Pada tahap kedua, wajah dibersihkan dengan sabun cuci muka sesuai dengan kulit wajah kita. Seperti Atomy Eco Mild Bubble Cleanser, Foam Cleanser, Agne Clear Foam Cleanser, dan Derma Real Cica Gel Cleanser. Berfungsi untuk mengangkat sisa kotoran dari tahap pertama. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan ketiga. Rangkaian untuk membersihkan wajah sebaiknya dilakukan berapa kali sehari. Setiap hari kulit wajah kita terpapar dengan kotoran. Secara alami, kulit wajah juga mengeluarkan keringat, minyak, dan sel-sel kulit mati. Jika tidak dibersihkan, kotoran tersebut bisa menyumbat pori-pori. Kulit menjadi kusam dan timbulnya jerawat. Secara umum, kita harus membersihkan wajah setidaknya dua kali sehari, yaitu pagi dan malam. Namun, kita dapat mencuci muka lebih dari dua kali apabila kita melakukan kegiatan yang memicu keringat berlebih. Pertanyaan keempat. Umur berapa yang cocok untuk melakukan peeling? Memasuki usia remaja, akan mulai muncul berbagai masalah kulit pada anak. Mulai dari kulit berminyak, kusam, berjerawat, mudah hitam, kering, dan masih banyak lagi. Berbagai cara dapat mengatasi permasalahan kulit pada remaja. Salah satunya adalah penggunaan peeling. Peeling gel atau mie berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati tanpa menimbulkan iritasi. Sehingga kulit kusam menjadi cerah kembali. Mengandung ekstra kulit jeruk grandis untuk membantu menghilangkan minyak berlebih dan melembutkan kulit. Sehingga peeling gel atau mie ini cocok digunakan untuk remaja sekalipun. Pertanyaan terakhir adalah pertanyaan kelima. Dikarenakan diperuntukkan untuk kulit sensitif, kemudian apa perbedaan mild cleansing dan derma foam cleanser? Mild bubble cleanser dan derma real cicajel cleanser adalah sabun muka dengan busa yang berlimpah dan lembut. Yang berfungsi untuk menghilangkan debu dan kotoran. Keduanya telah lulus pengujian dermatologi. Yaitu untuk memeriksa kemungkinan suatu produk dalam menyebabkan iritasi dan alergi di kulit. Serta berlabel hipoallergenic. Sehingga dapat digunakan oleh seluruh keluarga. Dan dapat digunakan untuk semua jenis kulit bahkan kulit sensitif. Keduanya merupakan pembersih dengan tingkat keasaman rendah yang menyeimbangkan kulit yang sensitif. Mild bubble cleanser menggunakan bahan-bahan bersertifikasi EcoServe. Bahwa produk benar-benar herbal alami dan ramah lingkungan. Sehingga aman di kulit. Memiliki kandungan air bunga hamamelis virginiana, ekstrak buah citrus granis, dan air daun camellia sinasis. Kulit tetap lembab meski setelah dibilas. Karena kandungan asam amino membantu pembentukan lapisan moist veil. Sedangkan derma Real Gica Gel Cleanser menggunakan formula Centella Asiatica. Keunikan derma Real Gica Gel Cleanser ini adalah air penenang yang terbuat dari Centella Calming Complex yang menghidrasi kulit dengan air herbal yang sangat pekat. Dan Centella Asiatica DNA diperoleh dari alam menggunakan bahan hijau yang disebut Deep Salt. Serta mengandung Madekaskoside yang di ekstrak dari Cica yang merupakan bahan inti untuk penyembuhan luka. Demikian jawaban dari pertanyaan seputar pembersihan kulit wajah. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Lakukan pembersihan wajah dengan rutin dan miliki kulit wajah sehat dan terawat. Atomi Indonesia, ayo, ayo, bisa!